Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Setap miskin mewah Miskin mewah Miskin mewah Miskin mewah Aku tak mudah Mencintai Tak mudah bilang cinta Tapi mengapa Kini... Ini tuh kenceng banget Mama! Kekenceng kan? Ini gimana ya bilangnya ya kalo ini salah tempat Sekarang lo nyeselkan Keselkan Mutusin gue Lo yang ambil keputusan Waktu pacaran Teputusin gue Sekarang lo nyeselkan Keselkan Keselkan Mutusin gue Jadi millenial Sehari ini aku jemput mama syuting nih Tumbein banget pokoknya mamanya Pulang syuting dijemput Ya kan pagi-pagi Suriga deh ada pestaan Aku kan abis balet tadi juga Oh gitu? Iya sekali ya Bukan karena ada ini ono pun cerut engga Rindu Biasanya Si Salsa ini Anak yang gak terlalu peduli gitu Ama keluarga gitu Aku udah tau nih Kalo anak ini Begini Biasanya ada maunya Jadi seminggu berapa kali ini mau jemput mama perjanjian? Ya dua lah Ya Allah Dikit banget kayak orang kuasa Senen Kamis Ya kan mama juga kerjanya cuma Senin sampai Jumat Senin sampai Jumat Senin sampai Jumat Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 5 hari Wak Ya Selasa Kamis Kita lagi nunggu makanan kesukaan mama nih Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ibu peri Ibu peri Mas kok gak tau aja mama suka mie godok? Tau gak ma? Ini mbak mie ini rasanya sama banget sama yang gak dicoba Serius? Yang rame banget itu kamu dicoba Bukan lagi cobain aja Beneran Coba Hmm Boleh kan ma? Endul Tapi lebih enak yang di Jogja sih tak Ini kayak kurang bagaimana gitu Jadi mama jadi pengen ke Jogja deh Cuman Tau gak sih Dua minggu lagi mama mau kesana sama mama LC Dua minggu lagi? Iya mau beli seragam buat kakak api kan mau nikahan tuh Jadi mama mau beli batik-batik apa gitu ke Jogja Gua ada misi yang harus gua lakukan Apakah itu? Misi gua adalah Gua mau ngajakin Salsa dan Mama Is ke Jogja Jadi gini loh mah Jadi sebenernya tuh Lutfi ada undangan sama temen Lutfi Itu tuh temen dari SD, SMP, SMA bareng Nah sekarang dia nikah Nah itu ngundang Lutfi sama Salsa Terus apa masalahnya sama mama? Masalahnya gini mah Orang tuanya si Fadel ini ngefans banget sama mama Jadi kalo bisa mama ikut dong Aduh ngapain mama gak kenal Kebagusan banget tuh orang datengin gue Yaudah kalo gitu Lutfi ajakin Salsa aja yang sama berduanya Gapapa kan ma? Bener kan? Begitu udah makan, ngobrol, ini ono, ini ono Aku kan pikir aku sibuk kan Banyak schedule syuting Ada syuting sore, ada yang pagi, ada kadang-kadang siang juga gitu Terus? Orang tuanya temen Lutfi itu ngefans banget sama mama Dari mulai album pertama nih Junet Tamu tak diundang Sampai bayang utang Sampai Tum Hiho Punya semuanya mah Resmi Gak kopian Resmi Iya apalagi kalo mama keluarin lagu baru Dia pasang RBT pasti Itu gak ada salahnya dong ma Coba deh Mama telpon mama LC dulu ya Bisa digeser gak yang sorenya Ini anak ngeranyak mulu nih Minta ayolah ma begini-begitu Terus aku pikir-pikir karena dia nya ngerenget mulu Kan udah deh Aku telpon manajer ku dulu kan Nah mama Aik telpon tuh manajernya Mama telpon manajernya take schedule Bisa gak diundur yang malam syutingnya besok oh ternyata bisa Udah bisa tuh kata mama RC Yes Aku juga udah beli tiket mama Hah cepet banget Iya Jadi sebenernya tuh aku udah beli mama tiket Tuh Tuh Diajak gak katanya kru Ayo dibayarin sekalian Oke gue beli 6 orang ya Atas nama siapa aja kasih tau ya Ya udah Ya udah Besok kita jalan Gue beliin tiket pagi Dengan kengantukan aku Capek kan Malam syuting Bagi-bagi syuting Terus ini Bela-belain buat sahabatnya dia yang nikah gitu Di teladaru kota molomi Tuhan melangkah kemadi Hai Kau kena sampe di Jogja nih Aduh mama ngantuk banget kak Bagi kalian bau beli bikin lagi Milinya terus terus Ya udah Nanti bagian sih udah Kita langsung aja ya ma Ya tapi maaf lu mau belajar dulu ya Belanja-belanja batik apa juga gitu Kita ikutnya kakak Kita belum berhenti segala Tertalap lu maaf Kau ke beli dulu cuman sebentar doang Mereka milih yang Oke ya udah sekarang Kita langsung ke tempat keundangan aja ya Enggak-enggak Ke Malioboro dulu Yuk Ayo Malioboro dulu Ayo cukup dong Yuk Bentar doang ya Iya Ini kita lagi di Jogja Lagi di Malioboro Eh Ini tokoh pelangganan mama nih Di sini ada apaan aja nirame nih Ma tapi bentar aja ya 15 menit 15 menit Iya Iya Udah nih 15 menit mana cukup Sejam tau 15 menit mana cukup 15 menit mana cukup Nah kita udah sampe nih di toko batik di Jogja Ya kan Ekodok Ekodok Ini aja Ini aja Pegang-pegang-pegang Aku mau pilih Udah ini aja Enggak lah Jeleng Enggak-enggak Udah ini aja Layannya mana sih kak Eh Mau nyari itu dong Lama kan pasti Baru Baru Mas Mas yang cepet Cepet Ini enak aja Cepet-cepet Enggak mas Enggak apa-apa santai aja Cari yang bagus Biasa Emak-emak Semana Oh ini ada wedang-wedangan juga Kalau udah belanja Lama 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 Bilang 15 menit Bakalan jadi 35 menit Enggak 45 Kalau jadi 45 menit Bakalan jadi 1 jam Kalau nggak SM Oke Udah bisa carikan dulu Sama apa lagi Udah itu aja cukup Iya mah Bersihkan Masih milik batik Masih pilih ini Masih pilih ini Masih pernah pernik Belum bayar Belum ini Aduh Mana disitu rame banget Yang ngajakin foto Pusing Ya makasih mas Bone udah di dalem ya Ya makasih Ini 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 Tapi kayaknya Kalau kita lantuin ke hotel Nggak nyampe di waktunya Mendingan kita cari Salon yang deket situ Aduh Udah dulu Mama udah diturutin belanja Sekarang Mama sama Sasha Nurutin Murphy Salonnya bagus kan Bagus Deket jalan kaki doang Eh Jalan kaki Mama tuh sebenernya udah nelfon Temennya Mama di Jogja Yang juga punya salon kan Cuma Memang lokasinya lebih jauh sedikit sih Dari Maliuri Mbak saya mau minta tolong Makeupin mamanya pacar saya Sama pacar saya Terus Buru-buru banget nih Ribet banget Padahal Mama udah nelfon Temennya tadi Bajunya ada Emang Aku kalo denden Kalo sama rambut Dua jam Gajikin ngomongin Lama Mbak ini dimana Selasai dulu Oh bisa dua orang Itu aja yang Mbak Mau dendam aja ya Gimana dua orang masuk bisa Ya Mama sini mah Akhirnya gue cari Cara untuk gimana Cara baik cepet Gue yang milihin bajunya geng Disitu kebetulan Ada sewa baju juga Gue pilihin bajunya Gue ambil 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 Ketemulah baju ini Kamu ngurusin Mama sama kakak Ribet banget lu ganti baju Gampang Lucu Tidak tinggal ganti Dimana aja bisa Ma Yang penting Mama ini Mbak ada yang bisa saya kerjain gak Apaan sih Lucu ngapain Jangan boleh boleh aja giling deh Maaf ya Ma Gimanain Udah deh ah Nanti rambut gue ke ini Mbak nih masih sirian Ihhh Kenapa? Tadi sih di pasar lama banget, nggak nyadar apa kalau cewek itu dandang lama. Sok-soan, cepet kok, cepet kok. Di tempatnya mama aja, di tempatnya mama. Ini tempat yang udah ekspres tuh, ngerjain semuanya ada, lama. Gue udah selesai. Ini udah ada Jawa. Emang nggak kelihatan Jawa. Makanya jangan buru-buru, mama aja kan baju semua kita di hotel. Lu sih buru-buru mulu. Tuh, tuh. Masih ini momen-momen. Itu emangnya pacar gue. Jangan nggak macet banget ya mbak. Yang macet kita kasih mbak, yang disini. Disitu gue cepet-cepet, gue buru-buru-buru-buru. Sampai akhirnya salsa mama aja ganti baju dan... Ma? Aku tak mudah mencintai, Tak mudah mencintai, Tapi mengapa? Mendarin lu juga mama sama Ayu. Repot banget hidup lu. Ini kayak ningrat loh. Hah? Kayak tukang jamu nggak? Nggak, nggak, nggak. Ini kayak permaisurinya Kraton, Jogja. Ayu, Jos. Jos, tenang. Masih Jos. Jos. Sangat sama nama? Yang? Tenangan nih. Ini rap, rap, rap. Boong loh. Sumpah, ini ayu banget. Ibu eme anaknya ayu banget. Cocok tuh. Mama dia ngomong apa? Bocok nggak? Bocok nggak? Terus itu secantik itu dengan baju daerah itu. Mi kamu sambil tajep-tajep dulu tuh minyakan. Oke, angkat tangannya sih. Ntar dulu diem. Ini tuh kenceng banget. Iya, tapi. Mama. Tidak asik. Kekenceng kan? Aduh. Ssssss. Ssss. Ajebet. Alat makeupnya mama is jatuh. Tuh, itu baru tau. Kak. Itu mama kemarin beli di Paris tau. Yang kemarin itu. Ah, bloodfeed. Bloodfeed. Soalnya spikers ya di mama sama Sasha. Ya makanya jangan ribet. Udah santai aja santai. Tau. Ya kan yang penting kita udah dateng kesini. Yaudah nanti dilas. Dilas aja gitu. Dan orang tua disuruh kondangan-kondangan aja gitu-gitu dilas. Dilem pake nasi. Eh itu kakak kenapa kainnya begitu kak? Gue gak tau harus gimana. Dipikiran gue berapa juta, berapa juta, berapa juta. Tapi udah lah gue bilang mau mis. Udah mah masalah ini Luffy tanggung jawab. Udah begitu udah kelar kita dandan. Keluar cari mobil. Ini enak bikin gara-gara lagi ya. Gimana nih si Luffy? Luffy kemana sih kak? Om, Luffy kemana om? Ah, ambil mobil. Ini bukannya tempat parkir ada kak. Gimana sih Luffy tuh? Yang! Yang! Ayo! Mana mobilnya? Ayo udah. Sekarang kalo kita naik mobil, kita harus puter arah. Susah, muter-muter macet. Naik, udah. Mama, naik dia lo man. Eh orang udah pake kain lo mah yang gangga aja pi. Pengen ini kayak gini nih kak. Kalo Maman punya pacar gini udah diputusin dari kapan tau. Ngalas banget. Nanti jauh, dia bilang naik Andong aja. Coba bayangin, eh kok udah pake kain dong. Pake kain ini ono, ini ono nyerimpet. Karena buat Luffy gitu kan aku pikir kesian kan. Udah kadung, udah nyampe Jogja juga. Udah lah ngikut. Ngikut aja apa maunya dia. Gila kan. Mama tuh gak masalah mau naik apa juga gak masalah. Tapi jangan pake kain. Gak masalah, ayo. Buktiin. Mama gak mau lagi kayak gini diajakin lo pi. Gak prepare deh lu. Masya Allah deh. Eko dong.